Pakar hukum olahraga, Ekonur Kristianto mengatakan, keputusan penundaan laga Persija VS Persib jadi momentum menguji PT Liga Indonesia baru untuk konsisten menjalankan aturan. Saat ini, PT LIB dijabat oleh Ferry Paulus, mantan bos Persija. Dari penelusuran terhadap regulasi PT LIB, penundaan laga Persija VS Persib itu diduga melanggar aturan. Terutama pasal 15 ayat 7 yang mengatur soal penundaan jadwal pertandingan harus 7 hari sebelumnya. Sedangkan di laga ini, penundaan dilakukan 4 hari sebelum laga. Ekonur Kristianto mengatakan, momentum ini untuk menguji PT LIB. Apa PT LIB di bawah Ferry Paulus bisa konsisten dengan aturan yang dibuat? Eko menyayangkan, keputusan penundaan laga kedua tim dalam momentum yang sangat penting di sisa kompetisi Liga 1. Terlebih kedua tim tersebut tengah dalam tren positif dan berjuang untuk dapat meraih peringkat terbaik di akhir papan klasemen. Pastinya sayang banget dong, apalagi kedua tim ini merupakan yang terbaik di Indonesia. Keduanya punya pelatih dan materi pemain yang sama-sama bagus, peluang juara juga masih bisa banget diraih oleh keduanya, paling enggak dapat peringkat runner-up lah. Pokoknya laga ini duel level tinggi dan bergengsi, jadi sayanglah kehilangan momentum karena adanya penundaan, ucapnya. Kemudian, diregulasi juga mengatur soal laga harus digelar di tempat netral jika terjadi penundaan jadwal pertandingan. Hal itu diatur di pasal 8 ayat 4, 5, 6 dan 7 regulasi Liga 1. Di ayat 5, perubahan jadwal pertandingan dapat dilakukan oleh LIB, sebelum tujuh hari pertandingan digelar, dengan beberapa alasan. Antara lain, pertimbangkan kamtip mas dari Polri, menyesuaikan dengan jadwal siaran langsung televisi, pertandingan bersamaan dengan agenda sepak bola internasional, dan atau berlangsungnya suatu agenda nasional atau daerah. Diperkuat lagi dengan ayat 6, klub tuan rumah dapat mengajukan permohonan perubahan jadwal pertandingan atas dasar tidak diperolehnya izin dari kepolisian, paling lambat tujuh hari sebelum pertandingan digelar. Lalu di ayat 7 dijelaskan, permohonan perubahan hari dan tanggal pertandingan di luar tenggat waktu yang ditetapkan, maka LIB akan menetapkan penyelenggaraan pertandingan untuk dilaksanakan di tempat netral dengan seluruh biaya penyelenggaraan ditanggung oleh klub tuan rumah. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya, laga persija VS Persib tidak ditunda karena sudah melebihi tujuh hari. Selain itu, kalaupun berhalangan dengan izin dan alasan lain, laga tersebut harusnya digelar di tempat netral.